Halo sobatku, halo sultanku, kembali lagi bersama gue si Potter Indra Nah pada sempatan kali ini gue bakalan share ke kalian dulu Yaitu tentang pasukan yang ada di belantara dan juga efek-efek ke bagian aliansi ya Jadi saat awal-awal kita kan buat sebuah sarang serigala nih hingga 3 Lalu kita juga kecepatan, buat-buatin, apalagi update-nya satu persatu ya Entah itu yang kalian pindahin, ini bisa banget Nanti ke bagian pusat pelatihan Nah pusat pelatihan ini kapasitas yang kalian punya, kalian akan pindahin ke mana nih Yakin ke bagian sini dan kapasitasnya mau berapa Dan konsumsi yang kalian butuhkan dalam bentuk daging dan juga batu Kalian harus tahu dulu untuk hero-hero kalian sendiri Di bagian yang kalian punya dan juga kalian upgrade-in Nanti barulah kalian keluar ya Nah di bagian keluar ini kamu bisa untuk klik tambang Buat pasukan, di bagian sini kamu bisa untuk ganti dulu Hero yang kelihatannya cocok buat hero kalian Dan nanti klik aja maksimal Berapa yang kalian punya, total power-powernya Dan klik ekspedisi, kalau kalian otomatis kayak gua gini Kalian kan gak bakalan tahu Jadi kamu harus lihat dulu Usahakan kalau kalian dapat yang langka-langka Ini ambil yang S Lalu kalau yang warna legendary ataupun ungu Kalian cari aja yang A Agar nanti semuanya terfokus dalam satu serigala aja Yang kalian penuhin Karena di bagian pusat pelatihan kalian bisa untuk tukar menukar Pasukan yang kalian milikin fokus ke bagian tempat yang mana Nah gitu, ini kan ada seribu Gue pindahin lagi ke bagian yang 0 Pindah seribu aja Ini aja 500 Klik latih membutuhkan 45 menit Dibiarin, gak usah diupgrade Ditunggu gitu Disini gue juga mau upgrade dulu Ke tahta suci level 16 Baru kondisi otw banget guys Ini kondisinya baru update Juga di sini 6 jam ada gak? Ada nih, lumayan Oke, 8 jam Gak gak nih Coba Ada guys 8 Oke 11 jam 11 jam ada, lumayan lah Kita percepat Boosting, boosting, boosting mulu Usah dah Ini 14 jam Ada gak nih? 14 jam Gak ada 2 jam lebih Sedikit Lalu di aliansi kan beli toko nih Di toko ada 62 ribu Cuman bisa beli yang Di sini 60 menit Oke Lalu beli yang ini aja Udah Kalau udah Kita balik lagi Nah, di bagian belantara yang kita kunjungin Kan kita fokus masuk ke aliansi Yang kelihatannya banyak ya Pengguna usernya ini Gue ada di KYT Masih kecil banget 65 juta Dan kalau gue mau pindah ke bagian sini Kita lihat ya Perlu persetujuan Perlu persetujuan Ini susah banget untuk naik Masuk Masuk Gue mau masuk ke sini Pasti ada persyaratannya Tentang ya mungkin CP nya kita Itu harus banyak Gitu loh Lalu di bagian sini Lalu di bagian sini Kamu bisa untuk zoom out Dan lihat tempat Lihat-lihat Sekutu Aliansi Dan sebagainya ya Jadi untuk peningkatan Lebih ke SP ataupun CP Next time aja Gue bakalan Lihatin Wilayah yang kita Tuju Ending dari cerita ini Yaitu adalah Tahta suci ini guys Ke bagian Eden Yang ada di bagian sini Dan kita harus Mengambil Tempat Patung raksasa Ini Open-openin Satu persatu Hingga mencapai titik Pengambilan sudutnya Kayak ginian ya Warna Merah ini Belum kita tuju Ini harus kita serang Boss penjajah Tempat-tempatnya Nah Kalau udah diserangin Baru kita fokus Pengambilan ini Rally Maupun penyerangan Untuk pengambilan plot tersebut Terus di bagian sini Ini adalah Kubu Aliansi Yang harus kita serang Seru sih Penyerangannya guys Untuk pengambilan Sebuah kotanya Karena gabung-gabung gitu Apalagi kalau Ada yang melawan Kayak gajah gitu kan Itu seru juga Rimau Taring Adalah Hanya ketua ya Yang bisa ngalahin Jadi Buat rallynya Kalau Masih kegelap gini Kita harus explore Explore aja Dengan Elang kalian Yang kalian punya Nah itulah Yang buat CP kalian Bisa untuk Naik tajam banget Masuk ke bagian Elang Masuk ke bagian Sini nih Kalian open Semua Tempat ini Maka Kamu akan Dapatkan Chase Lalu juga Di bagian sini Kita bisa untuk Menuju Di Mogolon Disini Kalian explore Tempat Explorasi Dengan Menggunakan Elang Lalu Kamu Bisa Untuk Cek Warnanya Kuning kan Kalian Terima Lalu Lalu klik Menuju Nah di bagian Situ Ini ada Sarang Serigala Zombie Wow Anggota Aliansi Yang level Keempat Keatas Baru bisa Dibuka Karena di map Tadi warnanya Merah Ini kan Berubah Warna Ijo Artinya Sudah Diklaim Kalau Warna Kuning Kayak Gini Belum Diklaim Ini Kita Tinggal Ambil Aja Dari Explorasi Si Elang Yang Kita Milikin Itu Tadi Guys Jadi Kalian Tinggal Buka Buka Satu Persatu Ini Membutuhkan Waktu Banyak Banget Buat Kalian Open Ini Game Menyelesaikan Sebuah Misinya Juga Asiknya Kamu Dapatkan Resort Yang Gak Perlu Kita Cari Susah Payah Untuk Penyimpanan Di Masa Depan Nanti Di Ransel Yang Kalian Milikin Ini Semakin Banyak Semakin Bagus Namun Untuk Diamond Yang Gwak Gunakan Saat Ini Masih Fokus Ke Bagian VIP Mungkin Gwak Stop Di VIP Kedelapan Ataupun Kesepuluh Ini Bakalan Lama Banget Sih Kelapan Aja Gua Membutuhkan Hampir Double Dua Kali Lipatnya 18.000 Diamond Apalagi Peningkatan Dalam Sebuah Fortress Yang Gwak Milikin Saat Ini Udah Mulai Susah Banget Udah Mulai Lama Ya Ini 14 Jam Mengguin Gua Mumpunya Speed Up Cuman 4 Jam Aja Ransel Yang Gwak Milikin Kosong Melompong Kalau Gwak Gwak Juga Gak Murah Banget Kita Bisa Lihat Membutuhkan 1000 Diamond Untuk Percepatan Total Hingga 14 Jam Karena Di Tahta Suci Level 16 Ini Nanti Gua Bisa Untuk Upgrade Si Hewan Gua Peningkatannya Ya Bisa Mencapai Ketitik Yang Lebih Tinggi Lagi Yang Gua Inginkan Si Guys Naik Ke Level 16 17 Gitu Apalagi Kan Esklusif Nya Juga Lebih Banyak Ya Ini Yang Bikin Gua CP Turun Ataupun Lama Itu Karena Sarang Serigala Kan Ini Buatnya Cepat Satu Jaman Lebih Tapi Gua Itu Open Nya Juga Lama Bahkan Sehari Cuman Open Sekali Kayak Gini Buat Konten Lalu Open Lagi Buat Konten Doang Tapi Nggak Gameplay Jadi Buat Kalian Yang Bener Bener Main Usah Kan Fokus Saja Untuk Bermain Kayak Gini Open Ya Berkala Ya Saat Kalian Sekiranya Udah Bakalan Selesai Jam Segini Alarm Aja Jam Kalian Kalau Ada Waktu Yang Banyak Barulah Kalian Bisa Untuk Fokus Ke Bagian Explorasi Elang Inciden Clan Lalu Pertempuran Yang Ada Di Bagian Sini Penyelesaian Misi Misinya Dan Juga Ikut Aliansi Yang Keliatannya Bener Bener Aktif Untuk Meningkatkan Hadiah Hadiah Dari Kelas Kalian Dari Pengetahuan Juga Lalu Kartu Takdir Yaitu Berdoa Serta Wilayah Yang Kalian Miliki Untuk Fokus Yang Kalian Ambil Ambil Resort Juga Pembangunan Dan Sebagai Bagainya Di Bagian Tata Suci Serigala Ini Nah Jadi Mungkin Segitu Aja Untuk Informasi Kali Ini Tentang Pembahasan Game Wolf Game Ini Lebihnya Untuk Hero Yang Kapasitas Yang Gue Bahas Yaitu Pengenalan Pengenalan Sebuah Hero Hirunya Bukan Fokus Ke Bagian Lain Karena Belum Ada Request Menurut Kalian Ini Adalah Sama Karena Permainan Strategi Bahasanya Juga Sama Kalau Gue Buat Short Video Itu Karena Ingin Mengoleksi Mengoleksi Aja Apa Yang Gue Buat Apa Yang Gue Lihat Gue Buatin Sebuah Videonya Untuk Kenangan Pembahasan Lalu Juga Konten Untuk Pembuatan Short Video Dari Lagi Walau Game Yang Baru Aja Gue Bahas Kalau Wolf Game Udah Selesai Baru Gue Bahas Yang Lain Lagi Oke Mungkin Segitu Aja Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Bahagia See you Next Time And Bye Bye Bye